Intro Komisioner Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali Madikade Aryase mengaku khawatir dengan adanya fenomena sejumlah siswa SMP di Gianyar berdiri di pintu angkutan gratis Gianyar Aman saat sedang melaju sebab hal tersebut mengancam keselamatan anak itu sendiri hal itu kata dia terpantau langsung olehnya beberapa waktu lalu hingga berhasil diabadikan menurutnya angkutan siswa gratis yang sudah dilaksanakan di beberapa kaupaten kota di Bali memiliki manfaat yang luar biasa dimana keberadaannya cukup membantu para orang tua yang belum mampu mengantar jemput putra-putrinya namun ia meminta keselamatan siswa saat naik angkut harus dijaga ditambahkannya selama ini memang belum pernah ditemukan kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak-anak sebagai korban saat naik angkut namun tidak ada salahnya dilakukan upaya pencegahan sebelum betul-betul terjadi dan ada korban KD Aryase menegaskan tetap diperlukan pembinaan dan pengawasan yang reguler serta ketat untuk sistem transportasi akutan siswa gratis yang aman dan ramah untuk anak-anak Pihak pemerintah maupun komunitas angkutan perlu meningkatkan perhatian terkait dengan aspek keamanan tersebut seperti kondisi kendaraan yang betul-betul dijamin layak jalan dan kesiapan mental para sopir kemudian pengawasan jumlah penumpang siswa agar sesuai kapasitas sehingga tidak ada harus yang menggelantung di pintu kendaraan yang sangat membahayakan keselamatan Tim Bali Ekspres melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!